Kalau pengen bisnismu dan usahamu pengen sukses dan berkah Mari kita berguru kepada jujuran kita Baginda Nabi Muhammad S.A.W Pengen tahu lengkapnya, tonton video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses Jumpa lagi di channel Andri Debleng Channel yang ngomongin tentang ekonomi, bisnis, peluang usaha, kreativitas Dan seni budaya Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang guru ekonomi Di era pandemi ini Banyak sekali Orang-orang yang Dipecat di PHK Banyak orang yang kelihatan pekerjaannya Karena apa? Karena ini jadi krisis multidimensional Nah, dari banyak orang yang dipecat Akhirnya mereka kepikiran untuk usaha Usaha berdagang Nah, dari itu Orang banyak sekali membaca referensi tentang Orang ekonomi A, ekonomi B, orang barat Motivator A, motivator B, motivator C Dan padahal mereka lupa bahwa Di dalam kita, di lingkungan kita Ada guru terbarik Yaitu kanjeng Nabi Muhammad Kita tidak bisa sesuci Nabi Kita juga tidak bisa sama dengan Nabi Tapi minimal kita bisa mendekati Atau meneladani dari sifat-sifat beliau Apa itu? Teladan dari kanjeng Nabi Tentang dunia usaha Dagang dan bisnis Oke, yang pertama adalah bersifat Jujur Bersikap jujur Kalau kita berdagang Jujur, insya Allah berkah Contohnya apa? Misalnya barang kita itu baik Ya kita ngomong aja baik Kalau barang kita standar Ya ngomong aja standar Kalau timbangan kita ya sekian Diomong kewaya sekian Atau kalau Kalau bisa malah kita Tambahin timbangannya Misalnya kita beli Beras 1 kilo Jadi tambahin dikit Nah, semacam itu Itu adalah cara kanjeng Nabi Berbisnis Lalu yang kedua adalah Menjual barang dengan kualitas yang bagus Kanjeng Nabi itu Menjual barang Tidak setengah-setengah Beliau berbisnis Selalu menjual barang-barang yang bagus Macam itu Kalau barang jelek Otomatis Kita kembali lagi ke Poin pertama Kita harus jujur bahwa barang ini memang Tidak terlalu bagus Macam itu Lalu yang ketiga adalah Mengambil untung secara wajar Nah, ini biasanya yang sering kita abai Orang itu kalau usaha Orang itu kalau dagang Kadang kita lupa Ngolek batis Kalau bisa untung sebanyak-banyaknya Padahal Jika kita orang Islam Itu sudah ada anjuran Bisnis yang baik Menurut kanjeng Nabi Itu ngolek batis Bisa wajar Yoga perlu kakeh Yoga perlu kudurugi Artinya kita untung Tapi secara wajar Lalu yang ketiga Empat adalah Selalu semangat Ramah Dan tidak mudah putus asa Berbini cara kanjeng Nabi Itu selalu penuh dengan Rasa optimisme Optimisme bahwa kita berangkat Pulang Dagangan habis Kita berangkat Pulang untung Kita berangkat Pulang Dapat berkah Macam itu Nah Inilah hal yang perlu kita teladani Bahwasannya Kita berbisnis Kudur tetap semangat Jangan mudah putus asa Kesel Gak kesel Kudur semangat Capek gak capek Harus tetap bergairah Selain itu Kita juga harus ramah Murah senyum Ambil contoh Kita Seorang pedagang Meracang lah Ada orang datang Meskipun beli Ya kita senyum Gak beli Ya kita senyum Atau Ambil contoh Kita seorang pelaku jasa Percitakan kaos lah Misal kayak saya ini Ada pelanggan datang Ya kita layani dengan ramah Kalau perlu kita bikinkan kopi Kita kasih air Nah Semacam itulah Apa yang sudah dihajurkan Kajian Nabi Lalu yang kelima adalah Selalu berdoa Untuk kemajuan usaha kita Mustahil bisnis Itu akan maju Tanpa kita Berdoa Karena apa Doa adalah suplumen Dari Segala aktivitas kita Kita rasin berdoa Maka semakin tinggi Motivasi kita Kita semakin Rasin berdoa Kita akan semakin Percaya diri Untuk menghadapi Perkembangan zaman Tentunya dalam hal konteks Kita bisniskan Berdakan Oke Satu kesimpulan Mari kita Meneladani Kanjeng Nabi Kita gak perlu Harus jadi Kanjeng Nabi Kita gak perlu Harus seperti Kanjeng Nabi Minimal kita Bisa mendekati Oke sekian Saya Adri Defleng Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.